Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan konsep dalam mencari titik tembus pada bangun ruang 3 dimensi. Pada soal poin A, kita akan menentukan titik tembus antara garis HB dengan bidang ACGE. Nah, dengan kata lain, HB menembus bidang ACGE. Caranya, pertama kita membuat bidang melalui garis HB, yaitu kita misalkan bidang BDHF. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, bidang BDHF, bidang yang berwarna hijau, merupakan bidang yang melalui garis HB. Kemudian, langkah yang kedua, tentukan garis tembus bidang. Kita misalkan garis M dengan cara menghubungkan dua buah titik persekutuan antara bidang BDHF dengan bidang ACGE. Nah, bidang ACGE merupakan bidang yang berwarna kuning. Nah, kemudian kita lihat bahwa garis tembus bidang, yaitu garis M, itu kan menghubungkan dua buah titik persekutuan antara bidang BDHF dengan bidang ACGE. Garis berputus-putus warna hitam tersebut. Kemudian, langkah yang berikutnya, titik perpotongan antara garis HB dengan garis M, yang merupakan garis tembus bidang, adalah titik tembus yang dicari, yaitu titik O. Jadi, kita simpulkan bahwa titik O pada gambar tersebut merupakan titik tembus antara HB dengan bidang ACGE. Kemudian, pada soal poin B, kita akan menentukan titik tembus antara garis HB dengan bidang ACF. Dengan kata lain, HB menembus bidang ACF. Pertama, kita membuat bidang yang melalui garis HB, yaitu kita misalkan bidang BDHF, bidang yang berwarna hijau pada gambar tersebut. Kemudian, tentukan garis tembus bidang, kita misalkan garis M, dengan cara menghubungkan dua buah titik persekutuan antara bidang BDHF dengan bidang ACF. Nah, bidang ACF merupakan bidang yang berwarna kuning, ya, pada gambar tersebut. Kemudian, garis tembus bidang, garis M, garis putus-putus, warna hitam. Jadi, kita lihat menghubungkan dua buah titik persekutuan antara kedua bidang tersebut. Nah, kemudian, langkah yang ketiga, titik perpotongan antara garis HB dengan garis M, yang merupakan garis tembus bidang, adalah titik tembus yang kita cari, yaitu titik O. Jadi, kita simpulkan bahwa titik O merupakan titik tembus antara garis HB dengan bidang ACF, seperti pada gambar tersebut. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.